ini maul pake nangis lagi gue lagi syuting video halo sob apa kabar kalian semuanya pasti baik-baik aja ya kan kali ini sesi awal kita akan mulai unboxing dulu pertama yang kecil dulu aja kali ya ini adalah lens hoop kayak ada nih 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 kayak ada pembiasan sinar gitu kan sekarang kita pasang yuk di lensanya yuk sekarang udah gak ada pembiasan sinarnya kan untuk mengurangi yang namanya pembiasan sinar tadi kita unboxing yang gedean bernyata korsi korsi lesehan sob sebenarnya sih informatif banget karena ini bisa dibilang panduan buat sobat-sobat semua kalau memang membutuhkan sebuah drone tapi dengan budget yang minim hari ini gue akan share tips bagaimana caranya kita bisa membeli drone bekas panduannya lah kalau kita ingin membeli drone bekas nggak nggak ada lagi kasus-kasus nanti di kemudian hari oke sob jadi nanti gue akan berikan yang namanya 5 poin setiap poinnya itu bakalan gue kasih sup supnya jadi yang pertama adalah paham banget sama yang namanya resiko jadi resiko disini gue bagi menjadi 3 sup resiko pertama yang harus hadapi kalian harus mengerti banget yang namanya kondisi dari drone tersebut jadi secara detail gitu harus cek satu persatu atau bagian-perbagian dari drone tersebut ada beberapa tipe sebenarnya dari penjual drone tersebut ada yang memang dia lagi butuh tuang lah ya istilahnya atau BU lah ya atau ada yang memang lagi ingin mengupgrade dronenya jadi dari yang drone tipe misalkan tipe yang phantom 3 standar dia pengen upgrade menjadi phantom 4 penjual itu juga banyak yang kadang nggak jujur sama calon pembeli dibilang katanya mulus, nggak ada goresan, nggak ada retak rambut, nggak ada bekas kres segala macam ternyata pada saat di cek ternyata ada gitu nah kalau perlu kalian bawa tuh kaca pembesar ya kalian cekin tuh part-part dari drone tersebut kalian cekin aja pasti kalian ini ketaui gitu bagian-bagian mana yang kira-kira ini wah nggak ngalamat bakalan retak rambut nih gitu kan rangkanya dari drone tersebut tuh kayaknya udah pernah diganti nih atau rangkanya ternyata talsu banyak-banyak faktor gitu loh dan kondisi tersebut lah yang harus terima tetap pasti yang di kondisi ini adalah yang kedua yaitu kalian harus paham betul gitu loh dan kalian harus waspada banget yang namanya drone curian atau drone nemu karena kan banyak tuh yang fly away, banyak yang crash tiba ada orang yang menemukan dan akhirnya yang menemukan tersebut menjual drone tersebut ke orang lain karena dia tau nih bahwasannya ini barang mahal gitu kan kita juga kadang suka sulit mengidentifikasi yang crash udah yang fly away dia mendaratnya ada dimana orang yang menemukan pun juga sulit mengidentifikasikannya dan bagi gue sendiri tips gue sendiri drone gue sendiri itu gue cantumkan nomor telepon gue dan juga cantumkan nama gue jadi pada saat orang itu menemukan yang menemukan itu bisa menghubungi nomor telepon yang gue cantumkan di drone gue resiko yang ketiga ialah bahwasannya normal semua gak ada masalah tapi yang perlu diperhatikan adalah jam terbangnya jam terbangnya udah over artinya sudah masuk yang namanya fase-fase maintenance fase maintenance itu bisa kalian lihat nanti di baterai seperti propellernya, kameranya, gimbalnya, motornya part yang seharusnya kena maintenance itu biasanya di baterai dia ada masa jam pakai terbangnya ya dan juga di propellernya itu kadang udah gak balance itu resiko yang harus kalian terima kalau kalian membeli drone yang bekas oke jadi yang kedua ini adalah info dari penjualnya yang jelas penjualnya itu dari mana gitu loh siapa sih yang menjual drone ini sebenarnya gitu apakah dari kalangan memang hobi memang yang suka videographer atau memang yang jobnya itu menggunakan drone atau yang mempunyai itu memang sekadar punya-punyaan aja gitu sekadar kepengen-pengenan aja gitu terus tiba-tiba ada masalah sama drone tersebut kalian bisa langsung protes lah karena pada saat kita tes terbang bisa terbang tapi pada saat gue pakai ini gak terbang gitu kan kalian bisa komplain gitu jadi makanya yang jelas karena waktu itu gue pernah ngerasain gue udah beli drone bekas dan pentem tiga saat dia rekam video dia rekamin videonya di cek segala macem oh oke bagus kondisinya terus juga ternyata dia punya youtube channel juga gitu kan ternyata dia memang penjual dari si informasi penjual ini disini gue bagi dua sub yang pertama adalah kenal dan yang kedua adalah gak kenal yang tadi gue ceritakan adalah yang gak kenal tuh nah kalo yang kenal otomatis misalkan punya adek, punya saudara, punya temen mending utamain kenal aja yang gak kenal ini nih yang bermasalah ya kan kalo yang gak kenal pastikan deh bener-bener pastikan kalian harus COD karena gue sendiri yang ngerasain beli drone itu gue gak COD gitu masalah ternyata dronenya oke oke jadi yang ketiga adalah kalian harus pastikan yang namanya HP kalian nih sesuai spesifikasi untuk aplikasi drone tersebut atau tidak nah ini gue bahas adalah mengenai drone ini gue ini adalah pemakai DJI produk DJI kalian harus tau nih DJI GO 4 DJI GO itu cocoknya itu HP apa aja sih yang bisa kompatibel menggunakan aplikasi tersebut kayak waktu gue dulu pake DJI GO tapi HP gue ASUS Zenfone 2 kalo gak salah gue gak pernah yang namanya dapat informasi bahwasannya kompatibel atau enggak gitu dan gue cek di websitenya DJI memang gak kompatibel tapi gue tetep pake aja gitu kan dan ternyata memang bener sering crash kenapa? karena prosesor yang digunakan HP gue itu adalah pada saat itu kan menggunakannya Intel bukannya Snapdragon atau Mediatek yang biasa banyak prosesor HP-HP lain gunakan misalnya pada saat itu gue belinya Mavic Pro tapi HP gue pake Zenfone gak bakalan bisa kepake gak bakalan bisa keguna kalian harus beli HP lagi gitu yang bisa kompatibel dengan DJI GO 4 karena kan Mavic Mavic Pro kan harus menggunakan DJI GO 4 bisa sih bisa cuma sering crash gitu loh start sendiri bahaya kan? oke yang keempat iyalah kalian harus cek lagi yang namanya navigasi drone tersebut ada yang error atau tidak misalkan nih kalau dari drone tersebut ada yang namanya sensor ciru kompas apakah sering error masalah sensor tersebut sensor infrared atau sensor ultrasonic yang ada di bawah drone itu apakah masih berfungsi atau tidak di DJI GO 4 itu di DJI GO itu ada tuh yang navigasinya tuh apakah normal semua atau tidak ini minta dikalibrasi ulang kalau pada saat disitu minta dikalibrasi coba dikalibrasikan pada saat itu nah kalau ternyata dikalibrasi itu ternyata gak bisa berarti kan sistem navigasinya bermasalah ada juga kalibrasi remote masalah gak joysticknya segala macem di map itu sesuai dengan map atau di aplikasi itu sesuai dengan keadaan real yang pada di drone tersebut drone yang lagi ada kesana ke arah selatan drone nya navigasinya pun yang ada di aplikasi juga harus ke arah selatan jadi yang kelima ini adalah kalian harus tes terbang lagi itu drone nya apakah stabil atau tidak aspek ada 4 jadi kalian harus uji tes 4 aspek tersebut ya jadi yang pertama adalah tes terbangnya tes terbangnya itu stabil atau enggak tes uji jarak drone tersebut kalau misalkan paling maksimal itu berapa kilometer ketinggiannya pun juga kalian harus tes uji jarak nah untuk memilih standarisasinya di spesifikasi drone yang kalian mau beli buka aja webnya ada tuh maksimal ketinggian atau jaraknya dan selanjutnya adalah tes yang namanya baterai baterai tersebut normal atau enggak artinya normal atau enggak maksud normal itu kayak kita lihat spesifikasi misalkan kalau gue spark itu sekitar paling maksimal itu 14 menit kalian cek apakah memang 14 menit bener-bener pol gitu loh tidak bener-bener mutlak 14 tapi paling enggak kalau gue sendiri soalnya memegang acuannya 10 menit sampai mentok ke 14 itu bakalan susah karena enggak bakalan presisi 14 itu hanya bahasa marketingnya aja gitu loh kalian lihat kondisi sel-sel baterainya bagaimana keempat untuk ujinya kameranya selanjutnya adalah gimbal kalian cek gimbal dengan efek stabil edge-nya yaw-nya roll-nya itu bagaimana jadi itu sedikit mungkin agak kepanjangan kali ya maaf kalau kepanjangan tapi itu adalah berbagi pengalaman gue yang selama ini gue dapatkan pernah beli drone second dan banyak faktor-faktor yang seharusnya ini bisa gue share ke kalian mengingat banyak banget di sosial media di grup-grup itu mereka pada banyak yang mengeluhkan kenapa sih gue beli drone kok begini hasilnya kok hasilnya begini udah banyak lagi udah-udah kayak gitu karena saking gak ininya akhirnya dijual kunci utamanya adalah kalian harus mengerti drone dengan awam tentang drone sebelum membeli kalian harus pelajarin banyakin informasi tentang drone yang kalian ingin beli gue sebelum memutuskan untuk membeli Phantom 3 Advance ini gue udah survei dari tahun 2016 artinya gue udah gali informasi mengenai drone dari awal mulai drone Shima Cherson sampai ke Phantom 3 Standard sama Shiro dari YouTube channel terus dari artikel-artikel bahas mengenai semua tentang drone itu pun juga ternyata pada saat gue beli itu juga gue masih sempat kecolongan banyak poin-poin yang gue gak ternyata masih kurang gitu dan akhirnya semua gue belajar belajarin lagi dan akhirnya Alhamdulillah gue bisa memperbaiki hal itu gue pun juga beli spark ini second gak baru tapi itu dia tadi menurut pengalaman yang gue dapatkan Alhamdulillah gue dapat si spark yang memang benar-benar fresh sekian dulu video vlog kali ini dan tunggu video gue selanjutnya dadah ciao sub indo by broth3rmax